Intro Nekat cerai Ariwibowo ternyata pernah bakar baju istrinya Masalah terkuat Akan tetapi masalah lain juga terkuat boroknya Inge Anugrah Nama Ariwibowo dan Inge Anugrah Belakangan ini memang heboh jadi serotan beberapa mata media Selama ini terlihat adem ayem Rumah tangga Ariwibowo dan Inge Anugrah Kini tengah berada di ujung tanduk Ariwibowo diketahui melayangkan gugatan cerai kepada Inge Anugrah Setelah 16 tahun menikah Proses perceraian Ariwibowo dan Inge Anugrah Sudah masuk sidang mediasi Ceraikan Ariwibowo Isu miring menerpa pasangan ini Bukan cuma isu Ariwibowo pelit Kini terkuat Sosok orang ketiga dalam rumah tangga Inge Anugrah Jauh sebelum isu perceraian merebak Ariwibowo sempat mengomentari gaya penampilan Inge Anugrah Namun sebelum lanjut Luangkanlah jari kalian Untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Bila sudah simak video selengkapnya Hal itu terjadi saat awal membina rumah tangga Dimana Ariwibowo menikahi Inge Anugrah yang sebelumnya tinggal di Australia Dalam masalah ini Ariwibowo sedikit kurang nyaman dengan pakaian sang istri Dinilai terlalu terbuka Clefeknya terlalu kelihatan Ungkapnya Jadi mungkin waktu di Melbourne Karena inginkan mungkin pipinya gede Jadi mungkin untuk supaya kelihatan itu Disininya atau area dada Lebih dibuka Sambungnya Menurutnya Kini sang istri berpakaian lebih tertutup Ketimbang saat dulu tinggal di luar negeri Ini udah mendingan Dulu lebih ke bawah lagi Berapa kali tuh aku mesti bilang Beb Ini kita udah di Indonesia Tolong ya Jangan terlalu turun ke bawah gitu Karena ini bukan di Australia Beda gitu Pungkasnya Bahkan Tak segan Ariwibowo mengungkap Bahwa dirinya pernah membakar pakaian-pakaian sang istri Yang dianggap terlalu terbuka Karena dia juga tau boroknya Sang istri pernah ngejim bareng dengan pria lain Awal-awal sih gitu Belakangan udah saya bakar-bakar semua Jadi dia udah gak pake lagi baju seperti itu Tegasnya Belum lama ini Kuasa hukum Inge Anugrah Petrus Balapat Yona Yang mengatakan bahwa Sang klien menjalani kehidupan yang menyedihkan selama bersama Ariwibowo Ia mengatakan bahwa selama ini Inge Anugrah hanya dikantongi kartu kredit Untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari Belum lagi kartu kredit tersebut Memiliki limit tertentu Sehingga dalam menggunakannya Inge harus ekstra berhati-hati Isu Ariwibowo punya sifat pelit Sontak terkuah ke publik Untuk belanja dapur dikasih kartu kredit Dengan limit tertentu Tapi selama hidup dengan dia gak pernah pegang uang tunai Ujar Petrus Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya